Sementara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim memastikan tetap akan melanjutkan sistem pembelajaran tatap muka namun Nadiem menegaskan akan menutup sekolah yang memang ditemukan kluster COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan pembelajaran tatap muka secara terbatas akan terus dilaksanakan di sekolah yang tidak ditemukan kasus COVID-19. Hal itu pun disampaikan Nadiem saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamisian. Meski begitu, Nadiem memastikan agak meningkatkan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Nadiem pun juga menyebut pihaknya akan terus memantau sekolah-sekolah yang menjadi kluster baru COVID-19. Menurutnya, sekolah-sekolah yang ditemukan kasus positif COVID-19 akan ditutup sementara sampai semuanya aman. Kemudian temuannya tidak berarti PTM akan diundur. Masih harus jalan, PTM terbuka, tapi sekolahnya masing-masing kalau ada kasus tetap kluster, ya harus ditutup segera. Memang seperti itu. Tapi artinya tidak dihentikan ya masanya dihentikan sementara? Tidak. PTM terbatas masih dilanjutkan, prokes harus dikuatkan, dan sekolah-sekolah di mana ada situasi seperti itu harus ditutup segera sampai aman. Sebelumnya, Kemen Dikbud Ristek juga mengungkapkan hingga 20 September terdapat 2,78 persen atau sekitar 1.296 sekolah di sejumlah wilayah di Indonesia yang menjadi kluster baru COVID-19. Dari jumlah tersebut, 7.300 pengajar dan juga tenaga kependidikan serta 15.000 peserta didik terkonfirmasi positif COVID-19. Dari Cekerta, Vicky Rian, Gilang Ramadhan, Gali Bagas, INews melaporkan.